Werewolf by Night, misalnya satu project Marvel yang baru aja ngeluarin trailernya nih. Ini bakal mengangkat cerita dari karakter Jack Russell, seorang superhero yang punya kekuatan bisa berubah menjadi serigala jadi-jadian dengan julukan Werewolf by Night. Trailer ini juga ngerti kemunculan dari karakter monster penjaga multiverse MCU, Manting, yang cuma nongol sekilas aja di trailer ini, tapi punya peran yang lumayan penting. So bakal kita bahas semuanya di video kali ini, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Marvel Studios kali ini ngasih sesuatu yang cukup unik dan anti-mainstream dibanding film dan series lain di MCU. Lewat trailernya ini, kita bisa ngeliat bagaimana film Werewolf by Night bakal punya sinematografi dengan nuansa horor hitam putih era 1930-an seperti film Frankenstein dan Dracula. So langsung aja kita masuk ke trailernya nih. So trailer dibuka dengan menunjukkan banyak sosok berjubah yang berkumpul di sebuah ruang tamu. Mereka ini kalau meriver ke sinopsis film ini, dijelaskan sebagai kelompok berburu monster rahasia yang berkumpul di kediaman Bloodstone, leader kelompok mereka. Nah kediaman Bloodstone kalau di komiknya ini bisa ngeriver ke Bloodstone Curious, sebuah mansion dan museum punya Ulysses Bloodstone yang dia gunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat penyimpanan berbagai artefak, pengetahuan, dan trofi yang dia dapat selama berpetualang menjadi pemburu monster. Scene kemudian lanjut dengan memperlihatkan kita pertemuan dari para monster hunter yang dipimpin sama karakter bernama Verusa. Nah Verusa ini adalah karakter original dari film ini yang diperanian sama aktris Harriet Handsome Harris sebagai anggota sekaligus tangan kanan dari leader kelompok pemburu monster ini. Nah dari sinopsisnya dijelasin kalau para pemburu monster ini dikumpulkan di kediaman Bloodstone untuk menghadiri acara memorial dari kematian leader mereka. Di sini mereka bakal terlibat dalam suatu kompetisi untuk memburu monster berbahaya dan mendapatkan sebuah relik kekuatan sebagai hadiahnya. Nah by the way, leader dari kelompok ini bernama Ulysses Bloodstone. Kalau di komik, Ulysses Bloodstone ini awalnya dicertakan sebagai manusia nomaden di zaman Hyborian yang tinggal di daerah Skandinavia. Nah suatu hari ketika Ulysses sedang berburu makanan, dia bertemu dengan alien bernama Yuluxi Quan Taishin, penjaga dari relik kekuatan bernama Blood Gem. Nah Ulysses dan Yuluxi ini lalu bertarung dan berakhir dengan Ulysses yang menawarkan Ulysses dan sukunya kekuatan Blood Gem yang bisa memberikan dia kekuatan luar biasa, pengetahuan yang luas dan juga hidup abadi. Ulysses kemudian membawa semua orang di sukunya untuk ikut dalam ritual untuk mendapatkan kekuatan ini. Dalam prosesnya, ritual itu gagal karena para anggota suku menghancurkan formasi dan Ulysses yang merasa ketakutan. Ulysses kemudian menghancurkan Blood Gem dengan tangan kosong yang akhirnya menciptakan sebuah ledakan yang membunuh seluruh suku Ulysses dan membuat Blood Gem terpecah dan menjadi berbagai fragment dan tersebar ke seluruh bumi. Nah salah satu pecahannya tertanam di dadanya Ulysses yang membuat dia bisa survive dari ledakan dan mendapatkan kekuatan super dari Blood Gem. Karena kehilangan sukunya, Ulysses akhirnya mengabdikan dirinya untuk memburu Yulixil dan menghentikan rencananya untuk menyatukan kembali Blood Gem supaya dia bisa menguasai dunia. Singkat cerita, Ulysses akhirnya berhasil membalaskan dendam ke Yulixil sekaligus ke penciptanya Blood Gem yang bernama ExoMind. Ulysses kemudian mati setelah dia mencopot fragment Blood Gem dari dadanya dan mewariskan Blood Gem ini ke anaknya Elsa Bloodstone yang meneruskan legasi Ulysses sebagai pemburu monster. Nah sama seperti di komiknya, di film ini kita juga bisa ngeliat si Ulysses ini yang sudah mati dan somehow spirit dari Ulysses ini bisa berkomunikasi dengan para hunter lewat mayatnya yang disini kemungkinan bisa terjadi karena ritual nekromansi yang dilakukan sama Verusa. Nah kalau kita ngeliat tampilan dari Ulysses ini seperti nge-refer ke karakter Adam the Frankenstein monster ciptaan Victor Frankenstein yang akhirnya berteman sama Ulysses dan dipercaya untuk mewariskan Blood Gem ke putrinya Elsa. Berikutnya kita bisa ngadengar Verusa yang bilang kalau satu di antara mereka adalah monster yang menyamar jadi pemburu seperti kita. Nah monster yang dimaksud ini tentunya adalah karakter Jack Russell yang diperanin sama Gael Gracia Bernal. Di komik, Jack Russell awalnya dikenal sebagai Jacob Russov putra dari Gregor Russov, seorang baron dari Transylvania dan sarjana yang terpelajar. Kakek buyutnya, Jacob yaitu Gregory Russov diceritakan sebagai orang pertama yang membawakan kutukan werewolf atau Lycanthropy ke keluarga Rassov yang bermula di tahun 1795 ketika Gregory berusaha membalas dendam ke Dracula yang sudah membunuh istrinya Luisa. Dalam prosesnya, Gregory menyelamatkan seorang wanita bernama Lydia yang ternyata adalah werewolf pelayan Dracula. Lydia kemudian menggigit Gregory dan menyebarkan kutukan werewolfnya yang membuat Gregory dan keturunannya harus membawa kutukan werewolf ini. Gregory yang pengen keluarganya aman kemudian mengirim istrinya dan kedua anaknya Jacob dan Lisa untuk tinggal di Amerika Selatan. Laura kemudian menikah lagi dengan seorang pria bernama Philip Russell yang membuat Jacob Russov akhirnya mengganti namanya menjadi Jack Russell. Jack akhirnya berubah menjadi werewolf di malam bulan Purnama sebelum ulang tahunnya ke-18 di mana form werewolf ini pertama kali dia gunakan untuk membunuh beberapa orang. Nah, karena takut membunuh lagi selama 2 tahun, Jack mengisolasi hidupnya dari masyarakat dan mengurung dirinya ketika dia merasa bakal berubah menjadi werewolf. Jack baru bisa mengendalikan form werewolfnya ketika dia bertemu dengan makhluk mistis bernama The Three Who Are All yang mengangkat sebagian kutukannya Jack yang membuat Jack bisa berubah ke bantuk werewolf kapanpun dia mau dan bisa mempertahankan kesadaran manusianya ketika dalam form werewolfnya. Meskipun di momen malam bulan Purnama kutukan ini masih bisa membuat dia menjadi tidak terkendali. Jack akhirnya menggunakan kekuatan werewolfnya untuk menjadi hero pemberantas kejahatan di kota New York dan dikenal sebagai werewolf by night. Nah, kita balik ke trailernya ya. Nah, di film ini Jack Russell sepertinya bakal diceritakan sebagai salah satu pemburu monster yang bergambung di kelompok Bloodstone. Nah, dia ini secara rahasia menyimpan jati dirinya sebagai seorang werewolf. Dimana rahasia ini akhirnya diketahui sama Verusa yang di scene lainnya terlihat menangkap Jack dan bilang aku tidak sabar untuk tahu monster jahat seperti apa kamu. Di scene lain kita juga bisa melihat bagaimana Jack berubah menjadi werewolf dan disiksa sama pasukan penjaga. Mereka di sini sekilas punya armor dan senjata yang mirip dengan pasukan hunter yang ada di TVA. Scene berikutnya memperlihatkan Jack yang kelihatan takut dan bilang tolong jangan lakukan ini. Yang di sini menunjukkan bagaimana Jack gak mau berubah menjadi werewolf karena Jack gak bisa mengontrol kekuatan werewolfnya dan bakal membunuh semua orang yang ada di sana. Kita juga bisa melihat di trailer saat werewolf by night menyerang Verusa dan membunuh semua pasukan penjaga dengan sangat brutal. Di next scene terlihat Verusa yang menggunakan sebuah leontine batu bercahaya yang sepertinya adalah Blood Gem milik Ulysses. Nah Blood Gem sendiri bisa memberikan berbagai kekuatan buat usernya dari mulai superhuman strength, healing factor, kekuatan magis dan psionic, pertahanan dari serangan fisik dan magis dan juga bisa membuat penggunanya hidup abadi. Nah di film ini Blood Gem atau Blood Stone sepertinya bakal menjadi hadiah yang dijanjikan untuk para pemburu monster yang bisa menang di kompetisi ini. Blood Stone tentunya diincar mereka untuk memperkuat diri mereka. But case yang lain sepertinya ditemukan ke Jack Russell. Dia mungkin mengincar Blood Stone karena batu ini sepertinya bisa membantu Jack untuk mengendalikan kekuatan werewolf-nya. Kompetisi berburu ini diadakan di Labyrinth yang ada di Blood Stone Mansion. Tempat ini juga jadi tempat tinggal berbagai monster dan makhluk supranatural untuk diburu sebajak banyaknya oleh para pemburu untuk menangkan kompetisi. Dan salah satu monster itu adalah Manting. Monster rawa yang mirip seperti Swamp Thing di komik DC. Nah di komik Marvel Manting awalnya adalah seorang profesor biochemistry bernama Dr. Ted Salis. Dia menciptakan serum Super Soldier SO2. Serum yang bisa membuat penggunanya kebal terhadap berbagai racun dan zat kimia. Tapi efek sampingnya ini bakal membuat penggunanya menjadi monster brutal dan tidak berakal. Nah Ted kemudian jatuh cinta dan menikah sama salah satu muridnya yang bernama Alan Brandt. Sehingga cerita Alan mengkhianati Ted dan membuat dia dikepung sama pasukan AIM yang mengincar SO2 serum. Ted kemudian kabur di mana dalam perjalanan dia menyutikan sisa serum ini ke tubuhnya. Ted lalu mengalami kecelakaan yang membuat dia masuk ke rawa misterius di mana kombinasi dari serum dan juga energi sihir di rawa ini mentransformasi Ted menjadi monster rawa yang bernama Manting. Sebagai monster Manting punya berbagai macam kekuatan seperti mengendalikan tanaman, regenerasi, terbang, teleportasi dan membuat tubuhnya besar dan membakar jiwa lawannya. Dia juga dikenal sebagai penjaga dari alam liar dan juga nexus of all realities. Ini adalah pintu masuk yang menghubungkan universe ini dengan multiverse. Trailer menunjukkan kita bagaimana Manting terlihat menyerang Jack dan membakar salah satu pemburu dengan kekuatannya di mana ini nge-refer ke tagline dari komiknya yang bertuliskan Whatever knows fears burns at the torch of the Manting. Yang disini menunjukkan bagaimana Manting bakal membakar semua orang yang takut sama dia hanya dengan sentuhannya. Berikutnya kita bisa melihat pemburu monster yang terlibat dalam kompetisi ini seperti karakter Jovan yang diperanin sama Craig Thatcher dia digambarkan sebagai pemburu maniak yang menggunakan kapak besar sebagai senjatanya. Terus juga ada karakter pemburu bernama Linda yang diperanin sama Eugene Bondurant di mana di komik karakter ini bisa nge-refer ke karakter Linda Carter seorang perawat rumah sakit yang dikenal sebagai Night Nurse karena sering membantu penyembuhan para superhero dan vigilante. Dan terakhir ada karakter Elsa Bloodstone yang diperanin sama aktris Laura Donnelly. Di komik Elsa adalah anak perempuan Ulysses Bloodstone dia juga adalah seorang pemburu monster abadi. Nah saat Elsa kecil Ulysses selalu berusaha untuk menghilangkan kelemahannya Elsa yaitu dengan menempatkannya dalam kondisi berbahaya seperti membawanya terbang dengan Blight Beast melemparkannya ke kawanan Hugh di South Africa dan menyeramkan darah monster klipot ke kepalanya dia. Di satu sisi Alice gak suka dengan caranya Ulysses. Ulysses akhirnya membuat perjanjian dengan monster dan menghapus semua memorinya Elsa. Elsa kemudian tinggal dengan ibunya di London dimana saat dia beranjak remaja Elsa mulai memimpikan soal monster dan juga vampire. Elsa akhirnya ketemu lagi sama ayahnya Ulysses yang meminta Elsa untuk membunuhnya. Ulysses kemudian mempercayakan teman Frankenstein-nya bernama Adam untuk memberikan Elsa kalung Bloodstone dan mewariskannya Mansion Bloodstone Curious tempat Ulysses menyimpan semua artefaknya. Dan dari sini Elsa memulai perjalanannya sebagai pemburu monster dengan menggunakan kekuatan Bloodstone dan artefak yang ada di Bloodstone Curious. Nah di sini Elsa kelihatan ikutan kompetisi ini juga. Alasannya mungkin karena dia mau mewarisi kalung Bloodstone dari ayahnya dan meneruskan legasi Ulysses sebagai pimpinan dari kelompok Bloodstone. Cerita yang berbeda sepertinya akan terjadi di sini yang berbeda dengan di komik dimana Elsa harus ikut memperbutkan Bloodstone ini. Well, karena film ini bakal menceritakan soal pemburuan monster ada kemungkinan karakter Blade yang ditis di film Eternals bisa jadi akan juga comeback di film ini dan ikutan dalam perburuan monster. Secara Blade kan kita tahu adalah pemburu vampire dan juga makhluk supranatural ya. Tapi itu masih belum pasti dan ya kita anggaplah sebagai sebuah teori. Dan trailer ini ditutup dengan karakter Elsa yang di sini dijadikan umpan untuk Werewolf by Night yang dikurung sama Verusa dimana dari sini Elsa sepertinya bakal membantu Werewolf by Night untuk kabur dari kurungannya yang nantinya berlanjut dengan Werewolf by Night yang akan membantai para penjaga dan memburu monster di sana dan bekerja sama dengan Elsa. Film ini sendiri bakal tayang di Disney Plus tanggal 7 Oktober nanti dan bakal punya durasi sekitar 1 jam. So, tunggu aja filmnya ya dan keternyata nih guys gak sepenuhnya bakal jadi horror katanya. Katanya bakal komedi-komedi juga. But kita tunggu aja filmnya nanti. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk ketukungan kalian buat channel ini. Sorry banget kalau suaranya agak gemak karena gue lagi ada di tempat yang berbeda dengan di studio biasa tempat gue VO tapi gak apa-apa lah ya mohon dimaklumi. So, thank you jangan lupa untuk follow juga sosial media kita lainnya ada TikTok dan Instagram breakdown.net universe dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video gue Ryan until next time keep exploring the multiverse. sub indo by broth3rmax